Nama Menteri BUMN Erick Thohir makin santer dikumandangkan dan disandingkan dengan baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Pasalnya, Erick Thohir kerap disebut oleh sejumlah tokoh politik saat ditanya mengenai cawa pres yang layak untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Hingga kini sudah ada setidaknya tiga politikus yang menyatakan dengan perkataan senada bahwa Ganjar dan Erick Thohir merupakan tandem yang cocok. Figur politik pertama yang menyebut bahwa Erick Thohir cocok bersanding dengan Ganjar sebagai wakil presiden adalah Presiden Jokowi. Pasalnya, pada Sabtu 22 April 2023, usai melaksanakan sholat id di Masjid Sheikh Zayed, Jokowi membeberkan beberapa nama yang ia nilai pantas untuk bersanding dengan Ganjar Pranowo. Yang cocok banyak, 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 banyak. Ada Pak Erick, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan? Ada Pak Mahfud, ada Pak Arifan Kamil, banyak. Ada Pak Mahfud, ada Pak Erlangga, banyak. Usai Presiden Jokowi, giliran ketung GP Ansor, Yakut Kolir Kaumas, yang menyebut bahwa Erick pantas bersanding dengan Ganjar sebagai cawpres dan cawapres 2024. Gus Yakut menyebut Erick dan sejumlah nama lain sebagai pemimpin yang mengukir banyak prestasi, terbukti berpengalaman dan memiliki reputasi tinggi. Yakut pun menyebut Erick Thohir adalah kader barisan ansor serbaguna atau banser yang bisa mengemban tugas besar dengan baik. Yakut yakin, Erick Thohir dan Ganjar Pranowo akan menjadi pasangan ideal dalam pilpres 2024. Delain pihak, Ketua Relawan Ganjar Pranowo Presiden atau GPP, Nazaruddin Lubis, membeberkan bahwa Erick memenuhi kriteria cawapres Ganjar Pranowo. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai cawpres pada pilpres 2024. Usai pemilihan Ganjar sebagai cawpres PDIP, peta politik diduga akan berubah, dan publik pun menantikan cawapres yang akan mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu.